Halo semua ketemu lagi sama gue Yozora Video kali ini gue mau testing hero baru Ravena guys Nah buat temen-temen yang baru main Dan kebingungan gimana cara dapetin Ravena Itu bisa dapetin Ravena dengan cara nge-gacha pake Limited Recruitment Card guys Ini waktunya sisa 10 hari lagi Dia setiap itu dia selalu ganti-ganti terus ya Atau hero baru ataupun hero-hero lain Nah untuk hari ini Selain Ravena Di gacha ini juga kita bisa dapetin Artas dan cane Tapi artas dan cane ini bukan hero SSS ya Nah karena gue kemarin udah gacha Ravena Dan gue udah upgrade jadi immortal Jadi kita bakal langsung langsung ke testing aja guys Kalau kalian butuh informasi soal skillnya segala macem Kalian bisa nonton di video gue yang sebelumnya Ntar gue taruh di atas Kita bakal langsung testing Sebelumnya ekip dulu ya Kalau ekip si Ravena ini karena gue gak punya Ekip yang bagus guys Jadi gue pake ini dulu aja buat sementara Gue pake critical rate semua Dan ini gue baru plus 20 Talentnya udah gue ambil semua Dan untuk penjelasannya kalian bisa lihat video sebelumnya aja ya Ini ekip yang sementara gue pake dulu Sampai nanti gue dapet ekip yang lebih bagus Sekarang gue mau testing ini Pertama-tama di Cinsaro guys Kenapa gue testing di Cinsaro Karena di Cinsaro ini Musuhnya gak ngelawan Dan gue sangat suka ngelawan musuh yang gak ngelawan gue Kita bakal challenge ya guys Pake si Ravena Ini gue taruh tengah Ravenanya Dan kita lihat performanya Ini gue autoin aja ya kali dua Disini gue prototipenya pake vision stone guys Damagenya bisa kalian lihat di atas sini ya Nah jeleknya Ravena gitu tuh guys Walaupun musuhnya udah mati Kalau dia udah telanjur buang skill Dia gak berhenti Tetep dia tembakin skillnya terus Nah kayak ini ya Sempet ya Dia mati kan Dia masih tembakin Itu kekurangannya menurut gue Dan ranknya juga rank Nembakan yang kayak corong tuh Gak panjang ya Kita coba sekali lagi guys Tadi gue lupa lagi ngeliat damage nya ya Gak apa-apa Gare-gare kasih kan ngomong Dia gak terlalu panjang ya Ini posisi dari tengah aja Cuma sampai sini Dan buletannya juga Skill ultimate nya itu juga kecil ya guys Gak gede Ini karena Dempet-dempet Jadi kena semua Kalau seandainya gak dempet-dempet Nih Belum tentu kena semua guys Tuh Usai ada mati kan Dia tembakin terus Apa tuh damage nya guys Damage nya 11,4 M Ya lumayan lah ya Buat ngelawan-ngelawan monster Gue yakin Ravena lumayan Tapi kalau buat pvp Itu tanda-tanya ya Sekarang gue mau coba Sandingin sama look guys Sama look Ini look nya sama nih Masih gue Masih plus 20 juga Sama-sama Belum mentok Jadi seharusnya mereka Secara build Mas setara ya Nah tadi pas dia sendiri Dia gak dapet Buff nya nih Sekarang Dia sama look Si Ravena dapet Buff nya yang dari skill 4 nya ya Setiap kali temennya buang skill Si Ravena Dapet buff skill damage Panjang banget tuh Kalo si look sampe sini coba Kalo dia cuma sampe sini doang Si Ravena Kebur mati guys Karena dia yang tankerin ya Kalo damage Ketinggalan guys Sama si look tadi ya Waktu si look masih hidup kan Look udah sebelah Si Ravena masih Si berapa tadi Masih 9 ya Kita coba sekali lagi guys Biar puas Tapi kalo kayak gini Emang gak bisa dibandingin sih guys Karena Kadang-kadang kan dia skill ke boss nya Kadang-kadang dia skill ke anaknya Jadi kayak gak Gak stabil lah Nanti gue bakal coba di Arena aja ya Biar lebih Afdol Sebenernya kalo dari damage sih Sebenernya gak Gak jelek juga ya Ravena ya Mas sayangnya Kalo PvP Gue mikirnya kan si Ravena ini gak mungkin taruh depan dong Pasti di belakang ya Ini pasti Belum tentu yang belakang-belakang kena skill nya guys Dan itu emang yang ditakutin orang-orang ya Yang dikhawatirin Nah gue udah masuk di screen PvP Tapi gue bakal ngetesnya di Galactic aja guys Karena kalo di Regular itu udah pasti gak ada chance lah Buat ngelawan Hudson ya Karena musimnya pasti pake Hudson semua Jadi gue ngetesnya bakal di Eh sorry Jadi gue bakal ngetesnya di Galactic Arena Nah Gue bakal cari lawan Kalo bisa sih Jangan yang kuat lah guys Tapi ini udah kuat-kuat semua musimnya Kita testing Yang kira-kira si Ravena Ini gue geserin dulu deh ya Kira-kira dimana nih si Ravena bisa bertahan Sampai keluarin skill ya Karena kalo kayak gini nih pasti mati duluan nih Si Ravena sama si Luke Ini juga kemungkinan mati duluan ya Marakana Mungkin disini ada kesempatan buat buang skill ya Kalah sih kalah sih Tetap Tapi Dedaknya kita bisa lihat dia buang skill ya Udah lah kalau masanya gini aja gak gue ubah-ubah Oke nanti gue langsung skip aja ke battle kedua ya guys Nah ini battle keduanya guys Kita lihat Ravenanya sempet keluarin skill gak ya Atau udah keburu mati duluan mungkin Kalo kalian lihat ya Tadi yang kena skill tuh cuma tank doang guys Tuh Yang di belakang itu gak kena skill ya Dari si Ravena Oke ini keraguan orang-orang Dan ternyata terbukti benar ya Itu tadi kita udah coba ngelawan Ombapau nih Sekarang kita coba lawan yang lain ya guys Kita lawan yang lebih lemah daripada Ombapau Supaya Gue mau lihat juga si Ravena Bisa keluarin skill apa enggak Tadi lawan Ombapau gak sempet keluarin skill ya Gamaot duluan Kelemahannya Apa namanya Hero-hero rank gini Apalagi kalo di regular arena ya Ini udah pasti meninggal leluan lah Yang cepat Sekarang gue mau testing lagi Lawan tim yang Yang ini kah Two hours later Tapi emang tim gue yang kedua tadi guys Yang gue di si Ravena itu emang tim Gue taro apa aja sih Maksudnya enggak gue konsep In Udah yang bisa gue taro Gue taro Tau kan Cuma tanker doang kan Yang kena kan Di belakang sini Free sama sekali Tapi Kalian lihat nih Si look kalo keluarin skill Itu bisa sampe ujung guys Aduh gak sampe keluarin skill juga Nah tuh Ape ujung kan Kalo si look yang keluarin skill Sedangkan kalo si Ravena Itu cuma tanker doang Yang kena skill Makanya disitu Apa istilahnya Agak Agak gak efektif ya Gak efektif dalam Dipake di arena Karena kalo seandainya Ravenanya ditaruh depanen dikit Mungkin bakal kena Barisan tengah musuh Tapi Kemungkinan Ravenanya mati Juga lebih gede Gue bakal coba lagi ya Gue coba lagi ke M150 M150 Dan gue bakal taruh Di agak depanan dikit ya Kesaalah Gue taruh Agak depanan dikit Ini gue pake Yang kira ya Ini bagian tengah Dan belakangnya Kena gak dari skill Ravena Sebenernya meragukan Tapi Kita coba Gak ada salahnya guys Ini coba Nah ini kita masuk ke tim ketiganya guys Kita liat si Ravena skillnya Nah kalo kayak gini Baru kena kan Bagian tengah Tapi kalo ditaruh belakang Itu cuma kena tanker Tapi ini juga Bagian belakang Masih gak kena Cuma bagian tengah aja Yang kena damage Dari si Ravena Karena Lihat corongnya lebar Tapi Gak panjang Oke Om Tanto Tadi gue ada coba Di arena Di galatic Tapi bukan di regular Tapi Sayangnya sekarang Gak ada Twilight lens Padahal menurut gue Si Ravena ini Bakal lumayan banget Buat dipake Di Twilight lens Tapi kita sayang Gak bisa coba ya Sekarang gue pengen bahas Prototipenya nih guys Prototipenya Yang cocok Buat si Si Ravena Tadi Kalian Kita ada sama-sama Tau ya Tadi gue pakenya Vision Stone Karena dia punya Debuff Pun Kalo gak salah ya Gue gak tau Dibacanya Wound Apo Wound Tapi kalian Nangkep lah Yang gue maksud Dan ini Vision Stone Cocok banget Buat si Ravena Kalian juga bisa pake Flower Wound Ini lumayan Kalo kena Tiga atau lebih Dapet Recover 200 energi Tapi ini Gue gak tau Ini kata Ada yang ngomong Di Discord Kalo Prototipe ini Itu punya Apa namanya Cooldown internal Jadi gak Ditulis disini Tapi ini ada Cooldown nya Jadi gak Setiap kali Kita skill Kita dapet energi Itu gak katanya Gue gak tau juga Gue belum pernah Perhatiin Sampai sedetail Itu ya Kemungkinan besar Bener ya Biasanya kalo di Discord Itu udah ada yang testing Terus selanjutnya Yang cocok lagi Sebenernya bisa juga nih Pake praying ice Cuma ini praying ice Dia kan butuh basic attack Sedangkan si Siapa namanya Tadi gue lupa Si Ravena Dia kan Justru kebanyakan Spam skill ya Jadi mungkin Jarang ngeluarin Basic attack Jadi ini Menurut gue Bisa dipake Tapi gak terlalu efektif Nah itu aja guys Kalo prototype dari gue Sekarang gue mau bahas Commandernya Kalo commandernya Kayaknya udah jelas ya Cuma bisa rota Gue gak tau Apakah bisa Pake brain health Gue belum coba Tapi kayaknya Patut dicoba Kita coba guys Karena dia akan nembak Dududur Gitu kan Terus-terusan Kita liatnya Digini aja guys Carang liatnya Gampang Cukup kita liat Dia nyala Atau enggak Pas kita Kita pake Si brain health Enggak nyala ya Berarti Enggak ngefek Sama sekali ya guys Cuma rota doang Kalo rota Nyala dia Kalian liat disini kan Sekarang Equip nih guys Equip Tadi gue udah sempet Bahas sedikit ya Kalo equip Menurut gue Pake critical Si lumayan oke lah Gue belum testing Pake attack Pake hero set Gue belum testing Tapi menurut gue Pake critical rate Critical damage Si udah Udah lumayan lah Tapi ini Opsi gue masih jelek ya Jadinya startnya jelek Belum dapet yang bagus Dan squadnya nih guys Squadnya gimana Kalo untuk pvp sih Problemnya masih sama ya Beli 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 Jadi agak susah juga Kalo hero-hero rank gini Buat ngadepin si beli Sedangkan untuk pve Bisa pake Full AOE Bisa dibarengin sama lux Bisa mungkin pake yang sering Keluarin skill Karena Skill dia ini Kalo temennya keluarin skill Dia dapet skill damage Masuk si rakenai juga ya Kalo sering keluarin skill Skill damage nya Bakal bertambah Jadi Kita usahain Kita pake Hero-hero yang Recover energinya Cepet sebisa mungkin ya Karena sering keluarin skill Kalo look itu Sering banget tuh keluarin skill Jadi kalo kayak buat twilight Atau cinsaro Menurut gua Dua-duanya diduetin Itu bagus banget Oke Nah itu dia guys Ulasan dari gua hari ini Buat si Ravena Gimana menurut kalian Apakah worth it Apakah enggak Kalo menurut gua sih gini guys Kalo kalian emang Bener-bener baru main ya Kalian belum punya hero SSS Mendingan kalian tahan Kumpulin Sampai keluar Beli Atau setidaknya Karena si beli itu Selalu gua Ngomongin di setiap video Beli itu Itu bisa pake dimanapun Dan Keren banget VVP pun andalan banget lah Tapi kalo Kalo pertanyaannya Kalian udah Udah punya nih Beli Ema Mas Rani Krete Terus kalian nanya Bang Mendingan Ravena Apa look Ini kalo gua pribadi ya Gua sih lebih suka look Karena Tadi kalian lihat sendiri Dia rengnya panjang Lu mau taruh dimana aja Musuh bakal kena damage Tidak sama Ravena Kita mesti taruh di tengah Supaya lebih efektif AOE nya Terus si look juga Dia punya Recover energi Cepet ya Dari skill pasif dia True damage juga Penting banget Sedangkan si Ravena Emang spammer Tapi gak true damage Dan itu jadi nilai Apa Nilai plusnya Buat si look Oke gitu aja guys Video dari gua hari ini Tentang si Ravena Kalo kalian mau bertanya-tanya Gw usah di dalam hati lu mikir Kamu nanya-kamu nanya ya Kalo lu mau nanya Komentar aja Di Video ini Pasti gua jawab Pasti gua bales Dan kalo kalian suka Konon gua guys Silahkan di like Dan di subscribe Oke See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax